Pedang kilat membasmi iblis jilid tuju. Pung Chin adalah seorang yang berpengalaman dan selalu bertindak dengan hati-hati, tidak mudah dia mencurigai orang, juga tidak mudah percaya begitu saja. Kong Chu, sebaiknya kalau kita berhati-hati dalam hal ini. Andai kata benar demikian, sedapat mungkin kita harus memujuk agar Kua Bun Ho suka membantu kita. Kalau dia mau bekerja sama, kita dapat memanfaatkan tenaganya karena pemuda itu memang seorang ahli silat yang amat tangguh. Kalau dia menolak, barulah terpaksa kita melenyapkannya, apalagi kalau dia benar-benar seorang matum batu dari Chi. Akan tetapi, Kong Chu, yang membuat saya merasa ragu dan penasaran adalah keterangan dari suma Kong Chu tadi. Setahu kita, Pangeran Tiaw San Ong tidak beristeri dan tidak mempunyai anak ketika meninggalkan istana, bagaimana sekarang dia dapat mempunyai puteri yang akan dijodohkan dengan Kua Bun Ho? Dia berhenti sebentar mengingat-ingat, dan selama ini, saya hanya mendengar bahwa bekas Pangeran itu menjadi seorang tokoh persilatan yang tidak pernah mempunyai istri. Si O Pek menoleh kepada Sumahok. Bagaimana jawabanku dengan pertanyaan itu, Tok Ako? Berilah keterangan agar hati kami tidak menjadi bimbang, dan meragukan keterangan itu, Sumahok tersenyum. Pertanyaan Pau Lo Eng Hiong memang tepat sekali, dan sudah sepatutnya kalau Kong Chu dan Lo Eng Hiong mengetahuinya. Ketahuilah. Kong Chu bahwa selir yang menjadi kekasih Pangeran Tiaw San Ong itu, ketika melaksanakan hukuman buang, dalam perjalanannya dibebaskan oleh Bu Eng Tia Mowi Yang Sok, majikan lembah Bukit Siluman, kemudian menjadi istrinya. Ketika menjadi istri datuk itu, selir itu telah mengandung yang kemudian melahirkan seorang anak perempuan. Nah, anak perempuan itu adalah anak kandung Pangeran Tiaw San Ong. Anak perempuan itulah yang akan menjadi istri Kwa Bun Ho, Kong Chu, kalau bekas kaisar itu mengangguk-angguk, sebaliknya bekas Panglima Pong Chin mengerutkan alisnya, kalau demikian, maka gadis itu bukan lagi putri Pangeran Tiaw San Ong. Ia adalah putri Bu Eng Tia Mowi Yang Sok, memang tadinya pun begitu, Pou Long Hyong. Bahkan gadis itu sendiri tidak tahu bahwa ayah kandungnya adalah Tiaw San Ong. Akan tetapi akhir-akhir ini rahasia itu terbuka dan Tiaw San Ong mendatangi keluarga O Biang, dan menuntut agar putri kandungnya itu dijodohkan dengan muridnya, yaitu Kwa Bun Ho Itulah Nah, bagaimana, Paman, Pou tanya Siaw Tek. Ku rasa memang pemuda itu berbahaya sekali, apalagi mengingat bahwa dia amat lihai. Siapa tahu dia memang ditugaskan oleh gurunya untuk menyelidiki, atau mungkin untuk memata-matai kita, bukan mustahil tugasnya lebih jahat lagi, yaitu membunuh Kong Chu, kata Sumahok. Mendengar ini, Siaw Tek terkejut dan wajahnya berubah agak pucat. Kita tidak boleh terburu-buru menuduh orang, akan tetapi juga sebaiknya siap menjaga segala kemungkinan. Biarlah kita melihat perkembangannya besok pagi di waktu makan pagi. Kalau dia sudah mengaku sendiri bahwa dia akan berjodoh dengan putri gurunya, kemudian kita bujuk agar dia suka bekerja sama membantu kita. Kalau dia menolak, baru kita turun tangan menangkapnya. Saya akan mempersiapkan pasukan untuk mengepung tempat di mana kita menjamunya makan pagi, Kong Chu, akan tetapi dia lihai bukan main, kalau hanya dikeroyok pasukan saja, mungkin dia akan dapat lolos, kata Sumahok. Aku masih meragukan apakah Pau Lo Enghiong akan mampu menangkapnya, Sumahok sengaja berkata demikian untuk membakar perasaan bekas Panglima itu dan dia berhasil. Wajah Pau Lo Enghiong berubah kemerahan dan dia mengepal tinju. Boleh jadi dia lihai dan aku tidak dapat menandinginya, akan tetapi kalau aku membergunakan pasukan, jangan harap dia akan mampu meloloskan diri, kecuali kalau dia membunuh diri terjun dari atas tebing mereka bertiga lalu mengatur siasat dan tentu saja diam-diam Sumahok gembira bukan main. Orang yang dibencinya, yang juga menjadi saingannya dalam memperebutkan Hui Hong, besok pagi-pagi akan terbunuh atau tertawan. Dia pun kembali ke kamarnya dan tidur dengan pulas karena kelegaan hatinya. Kia Klan cepat menyelinap di balik sudut tembok, mengintai ke depan, ke arah kamar seorang di antara dua orang tamunya, yaitu Kwa Bun Hau. Ia merasa heran sekali melihat Yoleng Hwa, seorang di antara selir-selir kakaknya yang cantik, dengan langkah ringan seperti seekor kucing, menghampiri pintu kamar Kwa Bun Hau. Kia Klan merasa heran bukan main. Mau apa malam-malam begini selir kakaknya itu menghampiri lalu mengetuk daun pintu kamar tamu mereka? Padahal, Kwa Bun Hau adalah seorang tamu, seorang pemuda pula. Sungguh tidak pantas kalau selir kakaknya itu mengetuk pintu pemuda itu malam-malam. Andai kata kakaknya mempunyai keperluan kepada tamunya, masih ada pelayan lain yang dapat diutusnya untuk memberi tahu pemuda itu, bukan selirnya. Kia Klan mengerutkan alisnya, hatinya tidak senang dan ia mengintai terus. Wajah gadis bekas putri istana ini menjadi kemerahan dan matanya bersinar penuh kemarahan ketika ia melihat betapa daun pintu dibuka dan selir kakaknya itu memasuki kamar. Akan tetapi, daun pintu itu tetap terbuka sehingga Kia Klan masih dapat mengintai dan mendengarkan percakapan antara Bun Hau dan Leng-Leng. Mendengar betapa Leng-Leng disuruh kakaknya untuk membujuk rayu Bun Hau, bukau main marahnya hati gadis itu. Kakaknya sungguh keji dan tidak tahu malu. Dan melihat Bun Hau menolak dengan sikap yang tegas, ia pun merasa kagum sekali. Seorang pendekar muda yang hebat, pikirnya, ia melihat betapa Leng-Leng meninggalkan kamar Bun Hau dengan air matu berlinang sehingga ia diam-diam merasa kasihan kepada selir kakaknya itu yang dipaksa oleh kakaknya untuk menyeleweng dengan tamu dan kemarahannya tertujuk kepada kakaknya. Daun pintu kamar Bun Hau ditutup kembali dan kini Kiyok Lan membayangi Leng-Leng yang meninggalkan kamar Bun Hau. Tanda seru Kiyok Lan, melihat selir itu memasuki ruangan dalam. Ia mengintai dari balik pintu dan melihat Leng-Leng melapor kepada Xiao Pek bahwa tugasnya telah dilaksanakan, akan tetapi gagal karena Bun Hau menolaknya. Xiao Pek dengan sikap kecewa menyuruh Leng-Leng keluar dari ruangan itu di mana dia sedang bercakap-cakap dengan Pong Chin dan Sumah Hau. Dan ia pun mengintai dan mendengarkan. Gadis ini terkejut mendengar rencana kakaknya untuk mempersiapkan pasukan dan besok pagi-pagi akan menangkap Bun Hau kalau pemuda itu tidak mau diajak bekerja sama, karena Bun Hau dicurigai sebagai matematis setelah Sumah Hau menceritakan siapa adanya pemuda itu. Murid pangeran Tiaw San Ong, bahkan calon mantunya. Cepat-cepat Kyok Lan kembali ke kamarnya sendiri setelah mendengar semua rencana itu. Liu Kyok Lan duduk melamun. Ia tahu bahwa kakaknya menghimpun pasukan untuk dapat merebut kembali tahta kerajaannya yang dirampas oleh Xiao Wikong yang kini menjadi kaisar Xiao Bian Ong dari kerajaan baru Chi. Sebagai seorang bekas putri istana, tentu saja ia menyetujui rencana kakaknya ini dan dengan sepenuh hati ingin membantunya. Hal ini dianggap sebagai kewajibannya pula. Akan tetapi, kalaupun mereka harus merebut kembali kerajaan dan membangun kembali dinasti Liu Song yang sudah jatuh, harus dilakukan dengan care yang gagah dan wajar. Ia selalu cocok dengan sikap yang diambil oleh bekas Panglima Pou yang selalu bertindak dengan gagah perkasa. Ia pulang tidak suka dengan care yang curang dan licik. Kini, melihat betapa kakaknya hendak menyuguhkan selirnya sendiri kepada Kua Bun Ho untuk menjatuhkan hati pendekar itu dari menariknya sebagai pembantu, tentu saja ia merasa amat tidak senang. Apalagi mendengar rencana kakaknya yang agaknya terbujuk oleh sumahok untuk menangkap atau membunuh Kua Bun Ho dengan pengeroyokan kalau pendekar itu tidak mau membantu, sungguh amat mengganggu hatinya dan menekan perasaannya. Akhirnya ia menambil keputusan untuk menyelamatkan Bun Ho. Bukan karena ia merasa berat kepada pemuda yang baru saja dikenalnya itu, melainkan ia hendak mencegah kakaknya bertindak curang. Cepat ia bertukar pakaian yang ringkas dan membawa pedang. Ia harus dapat memabuki kamar Bun Ho sebagai pencuri agar tidak sampai terlihat kakaknya. Kalau ia masuk sebagai pencuri, andai kata ia ketahuan kakaknya, ia dapat mengambil alasan bahwa ia berniat untuk menyerang tamu itu, karena ia sudah tahu bahwa tamu itu adalah murid Pai Gerang Tiaw San Ong dan ia mencurigainya. Dengan ilmu kepandainya, tidak sukar bagi Kiyok Lan untuk meloncat ke atas genteng dan berada di atas kamar Bun Ho. Setelah membiarkan peronda lewat, ia melayang turun dan mencokel jendela kamar dengan pedangnya. Ia tahu bagaimana bentuk jendela itu maka tanpa banyak kesukaran ia dapat mencokel jendela sehingga terbuka dan cepat ia meloncat ke dalam kamar, lalu menutupkan lagi daun jendela dari dalam, ia merasa lapang dada karena agaknya tidak ada orang mengetahui perbuatannya, dan agaknya tamu itu pun sudah tidur. Ia menghampiri pembaringan yang kelamunya tertutup. Cuaca dalam kamar itu remang-remang karena lilin di atas meja sudah dipadamkan, akan tetapi ada sinar masuk dari luar melalui lubang-lubang angin di atas jendela, yaitu sinar lampu gantung di luar kamar. Tiba-tiba kelamu tersingkap dan sesosok tubuh meloncat keluar. Karena Kiyok Lan tidak menyerang, maka Bun Ho juga hanya meloncat dan berdiri di tengah kamar, memandang kepada gadis yang membawa pedang di tangan kanan itu. Kuat Wako Tanda Seru Bisi Kiyok Lan yang mencontoh kakaknya, menyebut Wako, kakak, kepada pemuda itu. Baru sekarang Bun Ho tahu bahwa bayangan hitam membawa pedang yang mencokel daun jendela dan memasuki kamarnya itu adalah Liu Kiyok Lan, bekas putri istana, adik bekas kaisar. Kalau tadinya dia terkejut karena sudah tahu ada orang mencokel jendela kamarnya, kini kekagetan itu bertambah dengan keheranan setelah mengetahui bahwa yang masuk seperti pencuri ke dalam kamarnya adalah bekas putri itu. Nona itu, apa, apa artinya ini? Tanda tanya dia bertanya gagap, namun menahan suaranya sehingga berbisik karena dia sama sekali tidak ingin ada orang lain melihat gadis, bangsawan ini memasuki kamarnya seperti itu. Sekilas lantas dia mengira bahwa jangan-jangan bekas kaisar itu, setelah tadi usaha selirnya gagal, kini begitu tega mengutus adiknya sendiri untuk merayunya. Akan tetapi segera dia mengusir prasangka ini karena biarpun dia baru saja mengenal Kiok Lan ketika sama-sama makan di meja makan, dan ketika gadis itu bersama Pong Chin mengantar dia dan Sumahok berkeliling melihat benteng yang disusun, namun dia sudah dapat menduga bahwa gadis bangsawan ini memiliki kegagahan dan keangkuhan, memiliki harga diri yang tinggi. Tidak mungkin gadis seperti itu sudi melaksanakan tugas yang sehina itu. Maafkan kalau aku mengejutkanmu, tuaku. Akan tetapi jawab dulu pertanyaanku. Benarkah engkau murid bekas pangeran Tiaw San Ong, dan benarkah bahwa engkau akan menjadi mantu Tiaw San Ong? Jawab sejujurnya, ini mengenai mati hidupmu tentu saja Bun Ho terbelalak. Mengenai mati hidupnya? Biarpun dia tidak ingin bercerita tentang hulunya dan apalagi tentang Hwi Hang, namun melihat betapa gawatnya keadaan dari sikapaneh bekas putri istana ini, dia pun mengaku terus terang seperti yang dikehendaki gadis itu. Benar, Nona. Aku murid Tiaw San Ong dan dicalonkan menjadi mantunya. Lalu, kenapa jawab lagi sejujurnya, demi ikhtikat baikku terhadap dirimu? Apakah engkau datang ke sini sebagai mati mati diutus oleh suhumu atau oleh kerajaan Tiaw San Ong sekarang mengertilah Bun Ho? Dia dicurigai. Akan tetapi kalau gadis ini mencurigainya, kenapa malam-malam datang mengajukan pertanyaan itu? Kalau benar dia mati mati, sungguh tindakan gadis ini bodoh sekali. Tidak sama sekali, Nona. Secara kebetulan saja aku bertemu dengan kakakmu, lalu aku diundang ke sini. Sebetulnya, aku tidak ingin berdiam di sini, akan tetapi kakakmu yang mendesakku sehingga aku merasa sungkan, melihat sikapnya yang ramah. Kenapa Nona menyangka yang bukan-bukannah? Ada satu pertanyaan yang harus kau jawab sejujurnya. Kakakku menghendaki agar engkau suka membantunya dalam perjuangannya merebut kembali tahta kerajaan. Bersediakah engkau membantunya tanpa ragu lagi Bun Ho menggeleng kepala dan menjawab, Tidak, Nona. Aku tidak mau melibatkan diriku dalam perang saudara memperebutkan kekuasaan. Nah, inilah sebabnya aku malam-malam memasuki kamarmu seperti seorang pencuri. Besok pagi-pagi, kakakku dalam perjamuan makan pagi akan meminta keputusanmu. Kalau engkau suka membantunya, tentu tidak akan terjadi apa-apa. Akan tetapi sebaliknya, kalau engkau menulak, engkau akan ditangkap, mungkin dibunuh karena mereka sudah tahu bahwa engkau murid Yao San Ong, Bun Ho terkejut, akan tetapi tidak merasa heran. Tentu sumahok yang membuka rahasia dirinya dan dia pun tahu mengapa. Sumahok memencinya, dan agaknya hendak mempergunakan kesempatan ini untuk mencelakakannya. Hem, lalu apa maksudnya Nona datang memberitahukan semua ini kepadaku? Aku tidak suka dengan kera yang diambil kakakku kepadamu. Encileng disuruh merayumu. Sungguh tak tahu malu. Dan kalau engkau tidak mau membantunya, besok engkau akan dikepung pasukan dan dikeroyok. Ini pun tindakan curang dan licik yang tidak kusukai. Karena itu, aku datang memberitahu kepadamu agar malam ini juga engkau cepat melarikan diri dari tempat ini. Cepat pada saat itu, terdengar suara kaki orang di luar kamar dan melalui sinar lampu, nampak bayangan beberapa orang seperti mendekati jendela. Cepat, akanku serang kau bisik Kyoklan dan gadis ini segera menendang daun jendela terbuka dan berseru. Mat-mat-lat-lat-nat, engkau akan mati di tanganku. Bun-hou sudah menyambar buntalan pakaiannya dan ketika diserang oleh Kyoklan, tubuhnya sudah mencelak ke belakang. Kemudian, dia membalik dan mengerahkan tenaga dari ilmu in yang butek Chin Kang, mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah daun pintu. Beraak tanda seru daun pintu jebol dan dia lalu meloncat keluar, dan sebelum para peronda yang terkejut dan tercengang itu dapat bergerak, Bun-hou sudah meloncat naik ke atas genteng. Mat-mat-tu jahat, akan lari ke mana kau bentak Kyoklan yang sudah meloncat keluar pula melalui pintu yang jebol, dengan pedang di tangan dan ia pun melayang naik ke atas genteng melakukan pengejaran. Namun, Bun-hou sudah menghilang dalam kegelapan malam. Kyoklan merasa lega dan ia berpura-pura masih mencari-cari sambil berteriak-teriak, menyuruh para penjaga melakukan pencarian di sekitar tempat itu. Tiba-tiba nampak Pou-cin, Sumahok dan tiga orang perwira dari pasukan yang dihimpun Siao Kong-cu, berloncatan ke atas genteng. Nona, apa yang terjadi tanya Sumahok dan Pou-cin yang terkejut mendengar ribut-ribut itu. Mereka keluar dari kamar dan mendengar ada mat-mat-tu dari para penjaga yang berada dalam keadaan panik. Kyoklan mengerutkan alisnya. Sialan! Aku gagal menangkapnya. Dia telah berhasil melarikan diri. Cepat kita kejar dan cari dia, tangkap. Bunuh tanpa memberi kesempatan kepada lima orang itu untuk bicara, Kyoklan sudah meloncat jauh ke depan, lalu melakukan pengajaran ke sana-sini. Tentu saja lima orang itu pun bingung. Mereka kini tahu bahwa yang melarikan diri adalah Kwabun Ho, akan tetapi ke mana mereka harus mengejar? Pengejaran dan pencarian itu gagal dan kini mereka semua sudah berada di ruangan depan menghadap si Opec yang sudah terbangun dan siap untuk mendengar laporan mereka. Paman Po, apa yang telah terjadi? Kenapa ribut-ribut ini dan aku mendengar keterangan yang tidak jelas dari para pengawal? Kwabun Ho melarikan diri. Bagaimana pula ini, Po Chin memberi hormat dan nampak gelisah. Maaf, Kong Chu. Saya sendiri juga tidak mengetahui dengan tepat apa yang telah terjadi. Ketika terdengar suara ribut-ribut, saya terbangun dan lari keluar dari kamar bertemu dengan Sumatai Hiap dan tiga orang perwira. Melihat Syo Chia berada di atas genteng, kami berlompatan naik dan membantu Syo Chia melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Kwabun Ho, akan tetapi sia-sia. Dia telah lenyap, Syo Moi, apa yang telah terjadi begini, Koko? Tadi ketika aku kebetulan lewat di depan kamar di mana Koko bersama Paman Po dan Sumatau aku ini bicara, aku mendengar bahwa Kwabun Ho adalah murid dan calon mantu pangeran Tiaw San Ong dan bahwa dia memata-matai kita. Aku menjadi marah dan setelah kuanggap dia tidur pulas, aku memasuki kamarnya untuk membunuhnya. Aku berhasil masuk, aku melihat dia sudah siap dengan buntalannya untuk melarikan diri. Aku menyerangnya, kami berkelahi dalam kamar akan tetapi dia terlalu liai, Koko. Dia menjebol pintu dan melarikan diri. Aku berusaha mengejarnya namun tidak berhasil, Ahaha, Syo Moi, kenapa engkau begitu lancang? Kami sudah mengatur rencana untuk menangkapnya besok pagi-pagi. Kenapa engkau telah mendahului kami sehingga dia berhasil melarikan diri tegur bekas kaisar itu? Adiknya memandang dengan alis berkerut dan bibir cemberut. Aku tidak tahu akan rencana itu, Koko. Salahmu sendiri kenapa aku tidak diajak berunding? Begitu mendegar dia murid dan calon mantu Tiaw Sanong dan bahwa dia memata-matai kita, aku sudah tidak sabar lagi dan aku ingin membunuhnya. Hem, engkau lancang, Syo Moi. Dia memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, bagaimana mungkin engkau mampu menandingi seorang diri saja? Kalau kau memberitahukan kami, tentu kita tidak akan gagal untuk menangkapnya, kembali bekas kaisar itu mengomeli adiknya. Saya kira, belum tentu kuah Bun Ho itu memata-matai kita, Kong Chu. Siapa tahu, dia malah dapat kita bujuk untuk membantu perjuangan kita, kata Pou Chin. Itulah yang mengesalkan hatiku, Paman. Kalau dia tidak melarikan diri karena diserang Kyok Lan, besok kita dapat membujuknya dan kalau dia mau membantu, berarti kita mendapatkan tenaga yang boleh diandalkan. Sekarang dia telah pergi, kita kehilangan seorang pembantu tangguh, harap Kong Chu tidak terlalu kecewa. Andai kata Bun Ho mau menjadi pembantu Kong Chu, tetap saja hal itu amat berbahaya. Sebagai murid dan calon mantu Tiaw San Ong, bagaimana dia dapat dipercaya? Sekali waktu tentu akan menjadi pengkhianat. Sudahlah, ada baiknya dia pergi dan tidak membahayakan kita lagi. Tentang tenaga bantuan, harap Kong Chu tidak khawatir, aku akan membujuk agar ayahku bersama semua anak buah kami suka membantu Kong Chu dan tenaga bantuan ayahku dan anak buah kami tentu jauh lebih kuat dan boleh diandalkan daripada tenaga Bun Ho. Mendengar ucapan ini, wajah bekas kaisar itu berseri gembira dan dia memandang kepada Sumahok dengan mati bersinar-sinar. Ah, benarkah itu, Sumato Ako? Alangkah baiknya kalau ayahmu suka membantu kami. Aku sudah mengenal baik Kui Xiao Giamong Sumakoan dan sudah tahu akan kehebatannya. Kami akan merasa gembira dan beruntung sekali kalau dia suka membantu kami Sumahok tersenyum. Aku akan berusaha sedapatku Kong Chu. Akan tetapi harus kuakui bahwa memang tidak mudah memujuk ayah. Ayah memiliki watak yang keras dan kalau bukan keluarga sendiri atau orang yang memiliki hubungan erat atau hubungan keluarga dengan dia, agak sukar dia mau membantu. Hem, kami mengenal siapa ayahmu. Kalau datuk besar itu mau membantu perjuangan kami, kelak kalau kami berhasil tentu tidak akan melupakan jasanya dan kami akan memberi kedudukan yang tinggi. Sebagai panglima besar, Kong Chu cepat Sumahok mendersak. Xiao Pek tersenyum, akan tetapi senyumnya agak dingin dan dia menoleh kepada Pong Chin. Kedudukan yang tinggi, akan tetapi tentu saja bukan panglima besar karena kami sudah memiliki seorang panglima besar, yaitu Paman Pong Chin. Hem, saudara muda Sumahok, belum juga jasa dibuat. Bagaimana hendak bicara tentang pahala? Harap jangan khawatir. Kong Chu tidak akan melupakan jasa para pembantunya, dan aku sendiri yang akan mencatat semua jasa agar kelak dapat dipertimbangkan, pahala apa yang patut diterima kata Pong Chin dengan nada suara menegur. Tadi mendengar ucapan bekas kaisar yang sudah menentukan bahwa panglima besarnya adalah Pong Chin, hati Sumahok sudah merasa iri dan tidak senang kepada bekas jenderal itu. Kini ditambah lagi dengan ucapan Pong Chin sendiri, dia merasa direndahkan, akan tetapi dia berpura-pura tidak merasa tersinggung dan tersenyum saja. Pada saat itu pun dia sudah mengambil keputusan untuk mencari jalan lain agar derajatnya naik dalam pandangan bekas kaisar itu. Jalan itu adalah melalui Liu Kyoklan. Kalau saja dia dapat merayu gadis bekas puteri yang cantik jelita itu, dan dapat menarik gadis itu menjadi istrinya, sudah pasti bekas kaisar yang menjadi kakaipar itu akan lebih mementingkan dia daripada Pong Chin. Pagi yang cerah dan indah sekali, apalagi di dalam taman yang terpelihara baik-baik dan penuh dengan bermacam bunga itu. Musim Semit telah berumur sebulan lebih, telah memberi waktu cukup bagi para tanaman untuk mengembangkan bunga-bunga yang indah dan harum. Kupu-kupu ikut bergembira ria, beterbangan di antara bunga-bunga indah. Mereka hinggap dari satu ke lain bunga, dengan rajin mencari dan menghisap madu yang manis dan wangi. Kyoklan duduk termenung seorang diri di dalam taman, duduk di atas bangku panjang dekat kolam ikan emas. Ia baru saja memberi makan ikan emas dan kini ia melihat ikan yang berenang memperebutkan makanan, kemudian termenung, tenggelam dalam lamunan. Ia telah mengkhianati kakaknya sendiri. Ia telah membebaskan orang yang akan ditawan oleh kakaknya. Lamunan membawanya kepada masa lampau, sejak lima tahun yang lalu ia ikut kakaknya melarikan diri dari kota Raja Nanking karena kerajaan kakaknya, yaitu dinasti Li Yusung, diserbu dan dikalahkan oleh Xiao Wikong yang kini menjadi kaisar Xiao Bian Ong dan mendirikan kerajaan baru, yaitu dinasti Ji. Ketika itu, ia baru berusia 12 tahun. Kehancuran kekuasaan kakaknya yang membuat kakaknya menjadi pengembara ini membuat ia bertekad untuk menjadi seorang wanita tangguh dengan mempelajari banyak macam ilmu silat, bahkan gurunya yang terakhir adalah Paman Pou, pembantu setia kakaknya. Keluarga kerajaan Li Yusung cerai berai dan ia pun selalu mengikuti kakaknya merantau dan akhirnya menetap di daerah Kui Chu, di mana kakaknya mencoba untuk menghimpun kekuatan dan membangun pasukan dengan bantuan Pong Chin. Ia pun dengan penuh semangat hendak membantu kakaknya dan bertekad bahwa kalau kelak terjadi perang dalam usaha kakaknya merebut kembali tahta kerajaan, ia akan membantu dan kalau perlu siap mengorbankan nyawa untuk kebangkitan kerajaan Li Yusung. Akan tetapi, apa yang dilakukan kakaknya terhadap Kuabun Hao merupakan tamparan besar baginya, tamparan yang membuat hatinya terasa sakit, yang menghimpit perasaannya dan menghancurkan semua kebanggaan hatinya terhadap kakaknya, bekas kaisar yang sedang berusaha untuk merampas kembali tahta kerajaan yang sudah hilang itu. Kakaknya melakukan hal-hal yang amat rendah, yang tidak pantas dilakukan searang raja yang besar. Menyuguhkan selir sendiri kepada tamu. Hanya untuk merayu dan membujuk tamu agar suka membantunya. Bahkan, kalau yang dibujuk menolak untuk membantu, akan ditangkap, dibunuh. Betapa keji dan curangnya. Ia sama sekali tidak setuju, dan kenyataan itu membuat ia merasa berduka sekali. Kakaknya telah berubah. Dalam usahanya mengejar cita-cita, kakaknya telah tidak segan mempergunakan segala macam kerajaan yang kotor dan hina sekalipun. Dan ia tahu bahwa Pong Chin sudah pasti tidak menyetujui tindakan kakaknya itu. Ia tahu benar betapa gagah dan jantan pembantu utama kakaknya yang juga menjadi gurunya itu. Ia merasa bersedih sekali, dan juga khawatir. Duka dan takut timbul dari pikiran yang mengenang masa lalu dan membayangkan masa depan. Kalau kita membayangkan apa yang telah terjadi, apa yang telah lewat atau peristiwa masa lalu, membanding-bandingkan dan merasa betapa kita kehilangan, bahwa kita dirugikan, akan timbul duka, baik dari ibadiri, kecewa atau kesepian. Demikian pula dengan rasa khawatir atau takut, selalu timbul kalau kita membayangkan masa depan, yang dihubungkan dengan saat ini, lalu kita merasa bahwa keadaan kita akan tidak enak, tidak baik atau merugikan dan membahayakan kita. Tidak akan timbul duka dan takut kalau kita hidup saat demi saat, menganggap yang sudah terjadi itu wajar saja dan sesuatu yang sudah dikehendaki Tuhan, membiarkannya lalu seperti hembusan angin tanpa bekas, sebagai sesuatu yang sudah lewat dan sudah mati, kalau kita tidak membayangkan hal yang belum terjadi, menganggap bahwa masa depan hanya kelanjutan dari saat ini, masa depan adalah saat ini juga kalau saatnya tiba, maka tidak perlu dibayangkan. Yang ada hanya berikhtiar sebaik mungkin dalam kehidupan ini, dalam bekerja, dalam berhubungan dengan manusia lain, hubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah. Berikhtiar sebaik mungkin berarti bekerja sebaik mungkin, dengan didasari penyerahan diri kepada Tuhan yang Maha Kasih. Tugas kita hanyalah mengerjakan segala pemberian Tuhan berupa seluruh anggau taba dan termasuk hati akal pikiran, memanfaatkannya untuk hidup sebaik mungkin, dan dengan dasar penyerahan kepada Tuhan berarti bahwa apapun yang kita lakukan adalah suatu persembahan kepadanya. Kalau sudah begini, penyerahan itu seperti menggerakan kekuasaan Tuhan yang akan membimbing kita sehingga nafsu kita sendiri tidak akan meraja lelah memperhambah kita, sehingga apapun yang kita lakukan tentu baik dan benar, tidak menyelohing. Nonaliu, selamat pagi, Kiyotlan terkejut, sadar dari lamunannya, dan menoleh. Dilihatnya sumahok sudah nampak rapi sekali pagi itu, wajahnya yang tampan segar karena habis mandi, pakaiannya juga indah dan rambutnya disisir mengkilap dan digelung ke atas dengan rapi, diikat kain sutra biru. Pemuda ini memang tampan dan pesolek, dan wajahnya kini nampak berseri dengan senyum yang memikat. Ah, sumah to aku, selamat pagi. Pagi-pagi engka sudah nampak rapi, hendak kemanakah tanya Kiyotlan yang juga dapat bersikap lincah dan gembira. Ah, tidak kemana-mana, dona. Sehabis mandi, aku melihat betapa indahnya taman ini di pagi yang cerah, maka aku memasukinya, dengan maksud mencari tempat sunyi untuk berlatih silat. Tidak tahu bahwa engkau berada di sini, dona. Maafkanlah kalau aku mengganggu, pemuda yang mengagumkan ini selalu bersikap sopan, pikir Kiyotlan. Dan mendengar bahwa sumahok hendak berlatih silat. Kiyotlan segera menjadi tertarik sekali. To'ako, kebetulan sekali kalau engkau hendak berlatih silat. Aku ingin sekali belajar silat darimu. To'ako, waih, dona. Engkau sudah cukup lihai dengan ilmu silat yang kau kuasai, bagaimana aku berani mengajarmu Kiyotlan cemberut, mengambil sikap seperti orang kecewa. Hem, engkau tidak mau mengajarkan silat padaku, to'ako. Agaknya engkau menganggap aku terlalu bodoh dan tidak berharga untuk menerima pelajaran silat darimu. Ya ah, sama sekali tidak, nona kata sumahok dengan melebarkan matanya, bukan begitu maksudku. Aku hanya khawatir bahwa engkau akan kecewa, karena ilmu kepandai yang ku masih rendah. Nah nah, sekarang engkau merendahkan diri. Kau kira aku belum tahu? Ketika engkau mengalahkan Goliong Sinkai, aku sudah melihat betapa lihainya engkau. Bahkan aku merasa yakin bahwa guruku terakhir, yaitu Paman Pong sendiri tidak akan menang melawanmu. Bagaimana, to'ako, engkau, masih tidak mau mengajarkan silat kepadaku? Baiklah, nona. Aku akan mengajarkan apa yang aku bisa, akan tetapi dengan satu syarat bahwa aku tidak mau kau anggap sebagai guru, apalagi kalau engkau menyebut suhu kepadaku, aku tidak mau menerimanya Kiyoklan tertawa dan sumahok terpesona. Dia seorang pemuda yang memiliki watak matuk keranjang dan gila kecantikan wanita, maka tentu saja Kiyoklan yang lincah dan cantik jelita, juga memiliki pembawaan agung ini membuat dia mengilar. Akan tetapi dia memang pandai membawa diri dan berpura-pura alim. Hei hei, engkau lucu, to'ako. Bagaimana mungkin aku menyebut suhu kepadamu? Usiamu hanya beberapa tahun saja lebih tua dariku. Bahkan kepada guruku terakhir, yaitu Paman Pongcin, aku menyebut Paman, tidak memanggilnya suhu. Aku pun enggan kalau harus menyebut suhu kepadamu. Sumahok tertawa pula, memperlihatkan giginya yang dia tahu berbaris rapi dan putih terpelihara. Sungguh aku merasa berbahagia sekali memperoleh seorang murid yang pandai, serdik dan cantik jelita seperimu Nona. Sebelum dadis itu terkesan oleh pujaan atau rayuannya, dia cepat menyambung. Nah, sebaiknya kita mulai sekarang, Nona. Pagi ini cuaca baik sekali untuk berlatih, kegembiraan karena akan dilatih silat oleh pemuda itu membuat Kiyoklan tidak begitu memperhatikan lagi rayuan tadi, dan ia pun cepat mengajak Sumahok ke belakang pondok di taman. Belakang pondok itu, di tempat terbuka memang disediakan untuk berlatih silat. Lantainya dari ubin batu lebar yang rata dan cukup luas. Sumahok yang cerdik ingin mengambil keuntungan sebanyaknya dari kesempatan ini. Dia memang sudah mengambil keputusan untuk merayu gadis bekas puteri ini. Kalau gadis ini sudah jatuh ke tangannya dan menjadi istrinya atau setidaknya menjadi tunangannya, maka barulah dia akan membantu perjuangan bekas kaisar kerajaan Liusong dengan sepenuh tenaga, bahkan akan membujuk ayahnya untuk membantu pula. Dan untuk dapat mencapai cita-citanya memperistri bekas puteri ini, terlebih dahulu dia harus dapat menjatuhkan hati Kiyoklan. Oleh karena dia telah memperhitungkan segalanya dengan cepat, pemuda yang cerdik dan licik ini lalu berkata sambil tersenyum. Nona, karena engkau telah mempelajari banyak ilmu yang cukup tinggi, maka kiranya tidak perlu mempelajari ilmu silat baru dariku. Sebaiknya kalau aku mencoba memberi petunjuk kepadamu dalam ilmu silat yang sudah kau kuasai, menunjukkan kelemahan dan kekurangannya, dan menambah daya serangannya sehingga engkau akan memperoleh kemajuan cepat. Caranya adalah engkau berlatih silat denganku, engkau keluarkan jurus-jurus ilmu silatmu dan kalau aku melihat jurus yang lemah, akan ku beri petunjuk. Dengan demikian maka engkau akan cepat maju, Kiyoklan mengangguk. Rencanamu itu baik sekali, To'ako. Nah, mari kita mulai. Aku akan menyerangmu dengan ilmu silat yang paling kuandalkan. Baik, aku sudah siap Nona, kata pemuda itu. Dengan care yang diambilnya itu, selain dia tidak perlu mengajarkan ilmu-ilmunya kepada gadis ini, juga dalam latihan bersama, dia akan mendapat kesempatan lebih banyak untuk beradu lengan, untuk menyentuh gadis itu, dan berdekatan, juga untuk memamerkan kepandayanya, membuat gadis itu tidak berdaya. Dia pun memasang kuda-kuda dengan gagahnya, kaki kiri ditekuk di depan, kaki kanan di belakang, tangan kiri diangkat ke atas dan tangan kanan ditekuk dipinggang, mukanya menoleh ke kanan menghadap ke arah Kiyoklan. To'ako, lihat seranganku. Hai, ii, tanda seru Kiyoklan yang kini merasa gembira karena mendapat kesempatan berlatih silat dengan pemuda yang ia tahu amat liha'ai itu segera mengerahkan tenaganya. Cepat sekali tubuhnya bergerak ke depan dan ia sudah menyerang dengan totokan-totokan kilat yang bertubi-tubi ke arah berbagai jalan darah di bagian depan tubuh lawan. Bagus sumahok mengelap ke sana sini, berloncatan dan kadang menangkis sambil mengamati gerakan gadis itu. Ketika melihat kesempatan, pada saat jari tangan kanan gadis itu menotok ke arah pundaknya, dia memutar tubuh ke kiri dan menangkap dengan tangan kanan pada pergelangan tangan Kiyoklan yang kanan, lalu tangan kirinya menotok pundak kiri gadis itu sambil memuntir lengan kanan Kiyoklan ke belakang. Gadis itu sama sekali tidak berdaya, lengan kanannya terbekuk ke belakang dan kini lengan kiri sumahok melingkari lehernya dengan jari-jari tangan mengancam tenggorokannya. Tentu saja hanya sebentar sumahok menelikung gadis itu, lalu melepaskannya lagi. Nah, di sini engkau melakukan gerakan yang lemah, nona, sehingga engkau mudah dapat tertekan, kata sumahok, dengan lembut dan sopan dia memberi penjelasan, minta kepada gadis itu mengulang lagi serangannya yang tadi dan menjelaskan bagian mana yang lemah dan harus diadakan perbaikan. Demikianlah, dengan cerdiknya sumahok memberi petunjuk dan dia mendapat banyak kesempatan untuk meringkus, merangkul dan memeluk tubuh gadis itu ketika menundukannya, namun tidak membuat Kyoklan merasa riku karena semua itu dilakukan sumahok untuk memberi petunjuk kepadanya. Kedua orang muda ini sama sekali tidak tahu betapa sepasang metu mengamati mereka dari jauh, sepasang metu yang berkilat dan sepasang alis yang berkeru tanda bahwa si pemilik metu tidak berkenan hatinya melihat apa yang mereka lakukan itu. Sejak pagi hari itu, hubungan antara sumahok dan Liu Kyoklan menjadi semakin akrab. Kyoklan merasa senang dan puas karena harus ia akui bahwa sejak ia diberi petunjuk oleh sumahok, ia memperoleh kemajuan pesat sekali. Ia pun menjadi semakin tertarik dan kagum saja kepada pemuda itu. Sumahok nampaknya memberi petunjuk dengan sungguh hati dan sikap pemuda itu pun selalu sopan dan ramah, membuat gadis itu terpikat dan senang sekali. Apalagi ketika sumahok berjanji akan mengajarkan suatu kera menghimpun tenaga sin kang, tenaga sakti, yang istimewa untuk memperkuat tubuh, Kyoklan menjadi semakin bersemangat. Latihan itu merupakan kera bersamadi yang harus dilakukan dalam tempat tertutup dan tidak boleh kelihatan orang lain. Kurasa latihan itu dapat dilakukan di dalam pondok taman, nona. Dan untuk dapat melakukan latihan itu dengan baik, engkau harus minum ramuan obat dari keluarga sumah yang sengaja dibuat untuk melengkapi latihan itu. Ah, aku senang sekali, to'ako. Mari kita lakukan latihan itu, aku telah siap. Kapan kita melakukannya? Sumah to'ako tanya Kyoklan penuh semangat. Mereka baru habis berlatih dan beristirahat di belakang pondok. Kyoklan menghapus keringatnya dengan sapu tangan, wajahnya yang berkeringat nampak kemerahan dan segar seperti buah tomat yang sedang ranum, matanya bersinar-sinar dan bibirnya yang merah basah itu tersenyum manis. Sumahok menelan rudah. Secepatnya lebih baik, Nona, akan tetapi aku khawatir kalau-kalau engkau akan berkeberatan dan terutama kalau-kalau Kongcu akan tidak mengijankan latihan itu kau lakukan. Eh, kenapa, to'ako? Koko sudah tahu, bahwa engkau memberi petunjuk ilmu silat kepadaku dan dia sama sekali tidak berkeberatan, bahkan ikut bergembira melihat kemajuanku. Kalau latihan itu untuk memperkuat sin keng dalam tubuhku, kenapa dia tidak akan mengizinkan sepasang metu yang bening itu mengamati wajah sumahok dengan penuh selidik? Begini, Nona, latihan sin keng dari keluarga kami itu merupakan latihan rahasia yang tidak boleh dilihat atau diketahui orang lain. Dan si pelatih tidak akan berhasil tanpa bantuan seorang di antara kami yang telah ahli, dan dalam hal ini, Nona harusku bantu kalau ingin berhasil. Dan latihan ini baru dapat dilakukan kalau matahari sudah tenggelam, yaitu pada malam hari, semalam suntuk. Inilah yang membuat aku ragu apakah Nona tidak akan berkeberatan, dan apakah Kongcu akan memberi izin kalau Nona berlatih sin keng dalam pondok dengan kutemani selama semalam suntuk. Karena itu, lebih baik kalau engkau tidak berlatih sin keng keluarga kami itu, Nona, sepasang alis itu bekerut. Memang agak aneh kera latihan itu, pikirnya. Memang tentu saja kakaknya tidak akan mengizinkan kalau ia berlatih sin keng berdua saja semalam suntuk dengan sumahok dalam tempat tertutup. Hal itu memang tidak semestinya dan tidak pantas. Akan tetapi, ia melihat kesungguhan dalam kera sumahok mengajarkan ilmu kepadanya. Selama ini, sumahok mengajar dengan sungguh hati dan tidak pernah pemuda itu memperlihatkan sikap atau melakukan perbuatan yang tidak sopan kepadanya. Ia percaya sepenuhnya kepada sumahok dan ia merasa yakin bahwa biarpun mereka berdua akan berlatih dalam pondok tertutup selama semalam suntuk, pasti pemuda itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ia melihat betapa lihainya sumahok dan ia ingin sekali mendapatkan kekuatan sin keng yang hebat. Jangan khawatir, to aku. Kalau latihan itu hanya dilakukan dalam waktu semalam suntuk, aku akan dapat mengaturnya agar kita melakukan latihan itu tanpa diketahui oleh kakakku atau oleh siapapun juga.